Semangat pagi sahabat jejak sepatu pelenters di seluruh penjuru tanah air Pada sore hari ini kita kembali bertemu di jejak sepatu pelenters dalam konten pola tanam dan jarak tanam Sebagaimana yang kami janjikan kemarin bahwa hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana jarak tanam di areal datar dan di areal berteras Kami juga sungguh berterima kasih karena konten sebelumnya yaitu tentang SPH dan jarak tanam Mempunyai viewer yang cukup banyak dan cukup cepat Begitu juga dengan subscriber Sehingga sebagai apresiasi kami terhadap teman-teman yang ingin belajar tentang kelapa sawit Sore ini kita lanjutkan tentang pola tanam dan jarak tanam tanaman kelapa sawit Pola tanam tanaman kelapa sawit untuk areal datar kita sebut dengan mata lima Ya mata lima untuk areal datar Dan untuk areal berbukit kita sebut istilah offside Istilah offside ini istilah kami saja Offside ini tidak umum di perkebunan kelapa sawit Oleh karena itu jika nanti istilah offside ini menjadi sesuatu yang umum Kami mempunyai hak cipta untuk ini ya Untuk istilah offside ini Nanti akan kami jelaskan seperti apa dia Nah untuk areal datar pada prinsipnya adalah mata lima seperti yang kami sampaikan tadi Di mana tanaman diatur sedemikian rupa supaya pola tanamnya mata lima dengan sistem segitiga sama sisi Ya segitiga sama sisi Kenapa? Karena kalau kita lihat dari atas kanopi tanaman itu berbentuk bulat Daun-daun kelapa sawit itu ke segala arah Ya dan nanti dari atas kelihatannya bulat Sehingga supaya setiap tanaman mendapatkan cahaya matahari yang cukup Maka polanya adalah mata lima Ya dengan segitiga sama sisi Untuk areal datar ataupun areal berbukit biasanya SPH atau stand per hektare itu ada yang 143 pokok per hektare Ada yang 136 pokok per hektare Ada yang 128 pokok per hektare Ya ini semuanya yang umum disarankan oleh Balai Benih Ya dan kalau kita menggunakan 143 pokok per hektare Berarti itu jarak tanamnya Jarak antara pokok atau JP Ya 9 meter Dan jarak antar balis atau JB itu 7,8 Ini pun istilah-istilah kita saja ini JP dan jarak antar pokok dan JB jarak antar balis tanaman Ya dan untuk 136 pokok per hektare itu Jarak antar pokok 9,2 meter dan jarak antar balis tanaman 8 meter Dan untuk 128 pokok per hektare Jarak antar pokok 9,5 meter dan jarak antar balis tanaman itu 8,2 meter Jadi kira-kira seperti ini Ini pokok dan ini pokok ini pokok Jadi antar pokok ini semuanya 9,2 meter untuk SPH 136 pokok per hektare Dan jarak antar balis itu karena ini nanti akan menjadi barisan tanaman Ini jadi barisan tanaman Maka jarak antar balisan tanaman atau JB itu yang 8 meter Ya Dari mana itu didapatkan? Itu jadi suatu rumus Dimana jarak antar pokok adalah akar dari 10,000 meter persegi yang berarti luas dari 1 hektare Dibagi dengan SPH atau strain per hektare jumlah kedagakan tanaman dalam 1 hektare Dikali dengan 0,866 0,866 ini didapatkan dari sinus 60 derajat Yaitu setengah akar 3 Sinus 60 derajat Itu sama dengan 0,866 Nah jadi 10.000 dibagi 84,9 Dan akarnya menjadi akar 90,21 yaitu 9,2 meter Jadi jarak antar pokok itu 9,2 meter Ya untuk 136 pokok per hektare Dan jarak antar balisan tanaman itu adalah Jarak antar pokok dikali dengan 0,866 Atau jarak ini dikali dengan sinus ini lagi Ya untuk mendapatkan jarak antar baris ini Yaitu 9,2 dikali dengan 0,866 Hasilnya 7,97 atau dibulatkan menjadi 8 meter Kita lanjutkan Bapak Ibu Sekali ini kita ke teras Seperti kami sampaikan tadi Untuk teras adalah sistem offside Offside artinya lebih maju Rumusnya sederhana Luas 1 hektare atau 10.000 meter persegi Dibagi dengan SPH Stem per hektare Jumlah tegakan tanaman Jadi kalau kita lihat Misalnya dalam contoh tadi 136 pokok per hektare Berarti 10.000 dibagi 136 pokok Didapatkan 73,5 meter persegi Jadi inilah luasan 1 pokok sawit Ya ini 73,5 meter Kalau di dalam areal datar tadi kita mengenal jarak antar pokok Dan jarak antar baris Di areal teras kita mengenal istilah Jarak antar pokok Tetap JP Dan jarak antar teras atau JP Ya Perlu kita ketahui bahwa Di dalam sistem teras Teras harus datar Jadi oleh karena itu Jika semakin landai suatu areal Atau semakin datar suatu areal Misalnya dari miring ke semakin landai atau datar Maka jarak antar teras akan semakin jauh Itu pasti Dan jika semakin miring suatu kelering Kelerenya Maka jarak antar teras akan semakin dekat Ya Nah panduan yang harus kita gunakan Untuk menentukan SPH Di dalam areal teras Adalah panduannya adalah Jarak antar pokok pada teras Harus menyesuaikan jarak antar teras Karena jarak di teras kita tidak bisa setting Karena itu sesuai dengan kemiringan lahan Oleh karena itu Jarak antar pokok di dalam teras Yang bisa kita sesuaikan Atau sering kita sebutkan dengan istilah Adjustment Bagaimana untuk mendapatkan jarak antar pokok Jika diketahui jarak antar teras Menurutnya adalah Jarak antar pokok Sama dengan 73,5 meter Ruasan yang tadi Dibagi jarak antar teras Ya Jadi misalnya jarak antar terasnya 7,5 meter Maka 73,5 meter Dibagi 7,5 meter Didapatkanlah 9,8 meter Sehingga kalau jarak antar teras 7,5 meter Maka jarak tanam di dalam teras tersebut Harus 9,8 meter Supaya kita dapatkan 136 pokok per air Itu empat luarnya Nah Jarak antar teras itu dari mana ke mana Ini pun menjadi pertanyaan teman-teman Di media sosial saya Jarak antar teras itu adalah Dari dinding teras ke dinding teras Ya Dari dinding teras ke dinding teras Nah Perlu menjadi perhatian kita juga Bahwa titik panjang Ya Titik-titik panjang yang sudah kita pasang Sesuai dengan jarak ini tadi Tidak otomatis menjadi titik tanam Masih bisa bergeser Ya Tetapi Jumlah titik panjang Yang sudah kita isi di dalam teras Itu otomatis Menjadi jumlah titik tanam Itu tidak boleh dirubah-rubah Ya Jumlah titik tanam tidak boleh dirubah-rubah Tetapi Posisi titik tanam nanti bisa dirubah-rubah Oleh karena itu Maka ada istilah kita Adjustment Atau penyesuaian Jadi Kalau misalnya Satu tanaman di teras yang di atas Lurus dengan tanaman yang di bawah Maka Titik panjang yang di bawah Digeser Dan yang di atas juga bisa digeser sedikit Ya Sehingga Nanti bentuknya benar-benar Menjadi Offside Ya Jadi tidak Tidak lurus dia Ya Jadi itu sangat penting Bahwa Jumlah titik panjang Tidak boleh dirubah Tapi Posisi titik panjang Boleh dirubah Dan harus diikuti Prinsip perhitungan Prinsip perhitungan ini Untuk mendapatkan SPH sesuai dengan Dengan meningkat Dari perhitungan itu Dapat kita lihat Seperti Nanti pada tabel berikut ini Ya Dimana Jika jarak antar teras 7,5 meter Maka Jarak tanam 9,8 meter Ini sudah ada di dalam tabel ini Panduannya Nah Nah Kepunyanya dengan Apa yang kami jelaskan kemarin Dengan stand per hektare Bagaimana Pemanfaatan lahan Secara penuh Versus etiolasi Ya Bagaimana kita Memanfaatkan lahan Secara penuh Ketika Jarak antar teras Semakin jauh Apa yang dilakukan Atau ketika Jarak Semakin dekat Apa yang dilakukan Maka yang dilakukan Adalah Adjustment juga Dimana Jika lebih dari 14 meter Jarak antara Satu pokok Dengan pokok yang lain Cari Satu titik Untuk tempat Mengisip tanah Ya Dan jika Kurang dari 7 meter ya Jarak antara Satu pokok Dengan pokok yang lain Hilangkan Atau geser Supaya Lebih dari 7 meter Kenapa Karena Kalau Lebih dari 14 meter Kita biarkan Nanti Pemanfaatan lahan Secara penuh Tidak akan tercapai SPH Tidak tercapai Tetapi Kalau kita biarkan Nanti yang kurang Dari 7 meter Maka Akan terjadi Etiolasi Oleh karena itu Kedua hal ini Sangat penting Di dalam Mengisi Titik tanam Di area Altera Ya Bapak Ibu Teman-teman Semua Ini tidak ada Dipelajari Di kampus Ya Dan mudah-mudahan Bapak-bapak Asisten-asisten Muda Ada mempelajarinya Nanti Di Training Center Ya Nah Bapak Ibu Sahabat Jejak Sepatu Planter Sekalian Demikian Penjelasan kami Tentang pola Tanam Dan jarak Tanam Dan Esok Akan kita Lanjutkan Dengan Bagaimana Penerapan Sistem Offside Di dalam Penentuan SPH Dan jarak Tanam Di Areal Terra Jadi prakteknya Kira-kira Seperti apa Besok akan Kita lanjutkan Semoga informasi Ini bermanfaat Terima kasih Salam sehat Salam Jijak Sepatu Planters Semangat Pagi Terima kasih Terima kasih.